Intro Tak mau jadi pelapis terstegen, Buffon tolak Barcelona. Buffon saat ini sudah berusia 43 tahun. Namun demikian, sang keeper tambangnya masih belum punya keinginan untuk pensiun. Buffon hanya membuat 14 penampilan untuk sinyonya tua pada musim 2020-2021. Dia akan meninggalkan klub untuk kedua kalinya ketika kontraknya berakhir pada akhir Juni. Setelah menyatakan bakal jabu dari Juventus, ada sejumlah klub yang dikabarkan terterik merekrut Buffon. Salah satunya adalah Barcelona. Menurut laporan sebuah, Barcelona sudah melayangkan tawaran kepada Buffon. Barcelona ingin merekrut keeper Italia itu untuk menjadi pelapis Marc-Andre Terstegen. Namun tawaran tersebut ternyata ditolak oleh Buffon. Mantan pemain PSG itu menolak pinangan Barcelona karena tidak mau menghabiskan mayoritas waktunya di bangku cadangan. Buffon sangat ingin menjadi bagian dari squad Italia untuk Piala Dunia 2022. Karena itu dia hanya ingin memperkuat klub yang bisa memberinya jaminan bermain secara leguler. Barcelona bukanlah satu-satunya klub yang tertarik untuk merekrut Buffon secara gratis pada musim panas ini. Klub asal Portugal, Benfica, dikabarkan juga berminat memakai jasa mantan pemain perma tersebut. Barcelona tetap pede bisa gait Memphis Depay meski klub lain siap membajak. Barcelona dikabarkan tetap percaya diri bisa mendapatkan tanda tangan Memphis Depay terlepas dari adanya tawaran dari Juventus dan Inter Milan. Depay sejatinya sudah merapat ke Barcelona pada musim panas setahun lalu. Namun bloggeran mengurungkan niat mereka merekrut suang bumper hingga jadilah transfer ditutup. Sepanjang musim ini, Depay pun terus-menerus dihubungkan dengan Barcelona. Hingga kontraknya baru sama layan berakhir pada 30 Juni 2021 mendatang. Baru-baru ini muncul kabar yang menyebut bahwa dua raksasa Serie A, Juventus dan Inter Milan siap menggagalkan rencana Barcelona dengan melayangkan tawaran untuk Depay. Bahkan, Kupu Juventus diklaim memberi tawaran dengan nilai gaji 3 juta euro lebih banyak dari tawaran yang diajukan Barcelona. Meski demikian, bloggeran tak merasa ketar-ketir. Muda Deportivo menggambang bahwa kubu Barcelona kini masih tenang dan optimis karena mereka sudah menggelar pembicaraan intensif dengan agen Depay. Lebih lanjut, Barcelona diakini tak takut kasus Giorgine Wijnaldum bakal terulang. Seperti diketahui, Wijnaldum yang sebelumnya mendekat ke Baru-baru akhirnya justru bergabung dengan PSG. Alasan yang membuat Baru-baru sangat yakin bisa mendapatkan Depay adalah keberadaan sosok Ronald Koeman di kursi pelatih. Keduanya memang sama-sama berasal dari Belanda. Depay pernah menjadi bintang andalan Koeman kalau ia masih menduduki posisi pelatih internasional Belanda yang kemudian ia tinggalkan demi bergabung dengan Barcelona. 3 Klub Yang Bisa Tampung Miralem Pianik Seperti diketahui, Pianik bergabung dengan Barcelona pada musim panas lalu. Dia ditatangkan dari Juventus dengan ditukar Arthur Melo. Namun, Pianik gagal tampil mengesankan di klub barunya. Dia tak mendapat banyak kesempatan bermain di Barcelona. Ada kemungkinan Pianik hengkang pada musim panas nanti. Menurut laporan Calcio Mercato, Pianik diminati tiga klub seri A. Berikut ini tiga klub seri A yang bisa merekrut Miralem Pianik di musim panas. Juventus Juventus berpisah dengan Miralem Pianik tahun lalu. Namun, si nyanyatwa dikabarkan ingin memulangkan sang gelandang pada musim panas ini. Juventus sudah menunjuk masih Miliano Allegri sebagai pelatih baru. Allegri disebut bakal memasukkan gelandang Bosnia itu ke dalam rencananya. Pianik sendiri menjadi salah satu andalan Juventus saat dilatih Allegri. Bermain empat musim, Pianik mencatatkan 178 penampilan dan mencetak 22 gol. Inter Milan Inter Milan berhasil meraih gelar seri A pada musim 2020-2021. Namun, Nerazzurri ditinggalkan Antonio Conte pada akhir musim. Untuk menggantikan Conte, Inter sudah menunjuk Simone Inzaghi. Mantan pelatih Lazio tersebut punya tugas berat untuk mempertahankan Scudetto. Bagi menjalankan misinya tersebut, Inzaghi tentu butuh tambahan amunisi. Menurut laporan, Pianik masuk radar Nerazzurri. Napoli Napoli juga punya pelatih baru pada musim panas ini. Partenope telah mengangkat Luciano Spalletti untuk menggantikan Gennaro Gattuso. Menurut laporan, Napoli juga menginginkan servis Pianik. Gelandang asal busunya itu diharapkan bisa meningkatkan kekuatan lini tengah Partenope. Pianik sendiri pernah bekerja sama dengan Spalletti di Ais Roma. Dia mencatatkan 19 penampilan dengan mengemas 3 gol dan 5 Aisis bersama Sang Alenatore. Liverpool bidik pemain Barcelona ini. Liverpool telah menetapkan target transfer mereka berikutnya. The Reds kabarnya ingin memboyong Pedri Gonzalez dari Barcelona. Mundur Deportivo mengklaim bahwa Liverpool sudah menentukan target transfer mereka berikutnya. The Reds ingin mencoba mendatangkan Pedri Gonzalez dari Barcelona. Menurut laporan tersebut Pedri diproyeksikan menjadi pengganti Giorgino Wislandum yang hengkang di PSG. Liverpool sangat kesan-sesan melihat aksi Pedri di Barcelona. Pemain rusia 18 tahun itu menjelma menjadi salah satu pemain kunci Barcelona di musim 2020-2021 kemarin. Liverpool percaya bahwa Pedri bisa menjadi gelandang kelas dunia sehingga mereka ingin memboyongnya ke Anfield. Menurut laporan yang sama, Liverpool bakal menemui kesulitan untuk membajak Pedri. Ronald Koeman sangat menyukai sang gelandang, ya bahkan diberikan label tidak dijual di musim panas nanti. Itulah mengapa Barcelona akan sangat enggan melapas Pedri di musim panas nanti. Ada satu cara bagi Liverpool untuk mendapatkan jasa Pedri. Mereka bisa menebus klausur rilis sang pemuda yang mencapai angka 70 juta pounds. Barcelona kejar pemain Napoli ini. Ruiz merupakan salah satu pemain kunci di squad Napoli. Ia sudah menjadi pengatur permainan satu partai Dopei sejak dua tahun yang lalu. Menugil dari AS Real Madrid berpotensi gagal mengamankan jasa Ruiz. Karena sang gelandang kini masuk dalam radar lival mereka Barcelona. Menurut laporan itu Ruiz nantinya dipelot sebagai pengganti Giorgino Wisnaldung. Pemain tim Nas Belanda itu seharusnya merapat ke Barcelona di musim panas ini. Namun di detik-detik terakhir, Ruiz nantinya berubah pikiran dan memutuskan bergabung dengan PSG. Nantinya Ruiz diplot untuk menggantikan peran Ruiz nantinya sebagai mesin baru di lini tengah El Blaugrana. Menurut laporan tersebut, kans Barcelona untuk mengamankan jasa Ruiz cukup terbuka lebar. Sang gelandang dilaporkan ingin pergi dari Napoli. Ia ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Sang gelandang juga tertarik kembali bermain di La Liga dan ia menilai Barcelona akan jadi opsi yang bagus untuk karirnya. Barcelona punya kendala besar untuk mendatangkan Ruiz. Napoli hanya mau menjualnya di angka 80 juta euro di musim panas nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!